Jadi program PHP 2D yang kami ajukan itu adalah program yang diusung langsung oleh kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan program PHP 2D ini adalah kegiatan atau program yang diselengkarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kementerian Direkturat Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Timnya SIGIT lewat bendera Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, judul pemberdayaannya yakni lebih memfokuskan pada pemberdayaan kelompok difabel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi program PHP 2D yang kami ajukan itu adalah program yang diusung langsung oleh kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan program PHP 2D ini adalah kegiatan atau program yang diselengkarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kementerian Direkturat Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran dari program kami adalah masyarakat difabel yang ada di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaka, Kabupaten Gorontalo. Kemudian terkait dengan target itu kami menargetkan masyarakat difabel sebagai masyarakat sasaran yang nantinya juga akan berimpas pada bagaimana manfaat itu akan sampai pada masyarakat difabel terkait dengan pelaksanaan program seperti penyelenggaraan pelatihan keterampilan, berikut keterampilan yang kami laksanakan itu adalah keterampilan tataboga, keterampilan menjahit, keterampilan perbengkelan, dan keterampilan pembuatan pot bunga seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Target lokasi kita itu awalnya bukan di Desa Pilohayanga, target kita itu di Boalemo. Akan tetapi kita melihat kondisi yang mungkin bagi kita agak jauh, maka kita mengambil lokasi yang dekat untuk kita. Karena kita juga melihat teman kita yaitu ketua tim kita Segit, karena beliau menggunakan kursi roda, maka kami pun mempertimbangkan untuk lokasi yang akan kita ambil nanti. Sehingga dari tim PHP 2D kita putuskan kita ambil di Desa Pilohayanga. Untuk itu wakil rektor sihat, itu bisa berada di tempat dulu kata. Yang pasti saya sangat senang dan sangat bangga karena tahun ini ada dua proposal PHP 2D dari Universitas Negeri Gorontalo yang bisa lolos. Karena tahun-tahun sebelumnya itu kita cuma bisa lolos satu, bahkan kadang kita tidak bisa meloloskan sama sekali. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa lolos dua, satu dari MIPA dan satu dari hukum dan itu sangat membanggakan dan sangat membuat kami termotivasi untuk bisa semakin kuat lagi usahanya untuk menstimulasi mahasiswa kita agar mau mengirimkan proposal PHP 2D. Karena PHP 2D ini memang dikhususkan untuk Ormawa, jadi kita akan mencoba menstimulasi Ormawa untuk mau mengirimkan sebanyak mungkin proposal PHP 2D untuk mengikuti dua proposal yang tahun ini. Alhamdulillah lolos. Awalnya program ini kita hanya siapkan karena panduan lama yang kita ikuti itu adalah Bina Desa, itu kegiatan awal Bina Desa tiba-tiba dia berubah menjadi PHP 2D oleh kementerian berubah namanya. Sehingga kita sudah, teman-teman mahasiswa ini, sudah menyiapkan segala sesuatu setahun sebelum pembukaan pengumuman dari kementerian untuk pendaftaran. Maksudnya, sebelum dibuka pendaftaran jauh hari, kira-kira hampir setahun, teman-teman mahasiswa sudah dikumpulkan. Kita itu awalnya membentuk dua tim, dua tim dengan isu yang berbeda, tetapi dalam perjalanannya tinggal satu tim yang bertahan, yakni timnya Sigit lewat bendera senat mahasiswa fakultas hukum, dengan judul pemberdayaannya, yakni lebih memfokuskan pada pemberdayaan kelompok difabel. Nah, di dalam penyusunan proposal yang jauh hari itu, sehingga mereka agak leluasa pertama dalam mencari data. Di dalam mencari data, mereka agak leluasa dan menentukan isu apa yang mau diangkat, juga mereka agak panjang waktunya. Sehingga, di waktu yang sangat panjang itu, proses pendampingan terhadap mahasiswa sudah dilakukan, dimaksimalkan dari awal mulai dari proses penyusunan, proposal, hingga penentuan isu apa yang harus menjadi fokus pendampingan oleh teman-teman mahasiswa. Dan Alhamdulillah, kerja yang cukup panjang itu membuahkan hasil teman-teman dipercayakan untuk melaksanakan program ini. Terima kasih telah menonton! Tentu yang pertama kali menggagas kegiatan program PHP 2D, ya tentu adalah saya sendiri, karena memang saya adalah penyandang disabilitas, saya adalah seorang difabel, Tuna Daksa, menginisiasi program pelaksanaan ini untuk kemudian bagaimana menjadikan masyarakat difabel sebagai sasaran. Karena kita tahu betul bahwa masyarakat difabel itu masih kurang sentuhan dari pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. Untuk itu, kami sadar betul bahwa masih kurangnya potensi, minat, dan bakat yang ada di masyarakat disabilitas perlu diasah oleh teman-teman kami di tim untuk kemudian bagaimana meningkatkan soft skill dan hard skill kepada masyarakat difabel itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Dengan adanya program ini yang khusus bagi masyarakat difabel, kami melakukan pendekatan-pendekatan khusus pula, yaitu kami bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti LPM, PKK, bahkan tenaga pendidik lainnya juga kita ajak bersama-sama untuk memotivasi masyarakat-masyarakat difabel tersebut. Hanya membutuhkan waktu 15 menit bagi setiap orang dan Alhamdulillah selama hampir satu jam teman-teman kita masyarakat yang merupakan khusus itu sangat antusias, sangat semangat, dan bahkan ada sampai menanyakan bagaimana kelanjutannya. Nah inilah menjadi PR kita sebagai pemerintah di 2021, itu merupakan hak dan tanggung jawabnya pemerintah Desa Pelayana demi kelangsungan kesejahteraan bagi masyarakat yang difabel. Saya mengejarkan mereka cara membuat es pala buntung dengan kue jagung. Saya kesulitan dari peserta yang nama Eta, karena dia itu kan hidal. Ini susah sekali, kasih yang lebih gak segerak dari petang yang sebelah kanan itu. Kiri pun juga itu kayaknya sulit. Kesulitan saya di situ, merah meskelapa. Merah meskelapa sama mencampur olah adonan. Merah meskelapa ini yang paling siap. Jumat kiri. Jumat kiri yang boleh, tapi tidak boleh. Tiga bulan kita bersama dengan masyarakat difabel. Ya, yang pertama saya dapatkan di situ, yang pertama kesabaran. Yang kedua, kita harus banyak belajar sabar dari mereka. Jujur saja, awal pertama kali saya ketemu dengan masyarakat difabel, jujur saya pertama hampir saja menyerah. Karena yang mungkin mempelajari sikap mereka itu, saya pribadi saya tidak mampu. Akan tetapi dengan banyak belajar dari mereka, memahami sikap mereka, kami memahami apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah, sampai hari ini saya bisa bersama-sama dengan mereka. Pada intinya, ketika kita melaksanakan sesuatu itu, kita harus niatkan dulu untuk bernilai ibadah. Sehingga apa yang kita laksanakan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!